Halo everyone, kalau kamu udah sering ke Bangkok tentu udah familiar dengan moda transportasi BTS. Jenis kereta ringan ini terdiri dari dua jalur, yaitu Silom Line, dari National Stadium hingga ke Bangwa, dan suku Midline dari stasiun Mojit sampai ke Sambrong. Nah, tepat 6 Desember 2018, satu bulan lalu, jalur tambahan suku Midline dibuka sampai stasiun Kea, dan gembiranya nggak dikenain biaya buat siapa aja yang gunain jalur tambahan ini selama 4 bulan sampai dengan bulan April 2019. Fasilitas dan sistem pemakaiannya sama seperti jalur suku Midline-Silom. Dan yang berbeda, dan juga yang banyak aku suka, setiap stasiunnya dilengkapi dengan pintu palang otomatis antara platform dan rel kereta, jadi akan terasa lebih aman apalagi traveling dengan anak-anak. Total ada 8 stasiun pada jalur tambahan ini, mulai dari Pucau sampai Kea, dan salah satu stasiun yang menurutku penting, yaitu Erawan Stasiun. Kenapa? Karena dekat Erawan Museum. Rata-rata setiap stasiun bakalan sepi penumpang, dan nggak bakalan sesak seperti stasiun-stasiun sibuk di jalur suku Midline ataupun Silom. Karena selain baru dibuka, jalur ini sudah termasuk di luar kota Bangkok, yaitu di Samur Prakan, jadi nggak terlalu banyak penumpang. Yang kurang aku suka, ini bukan cuma buat jalur tambahan aja, tapi buat semua jalur BTS. Sekarang papan jalur keretanya agak membingungkan kalau menurutku, terutama buat yang baru pertama kali ke Bangkok dan masih buta dengan rute BTS. Jadi, setiap stasiun tersedia papan jalur kereta, tapi cuma ada dua nama stasiun, yaitu stasiun di mana kamu saat itu, dan stasiun berikutnya, bukan stasiun terminal akhir. Nah, menurutku ini bakalan sedikit membingungkan, karena nanti orang beranggapan bahwa keretanya akan berhenti di stasiun berikutnya, bukan di stasiun akhir atau tujuan. Agak komplikated ya penjelasanku. Seperti contoh papan rute kereta ini, semoga ngerti ya. Overall, aku senang dan adanya jalur tambahan ini. Selain dikenakan free, juga nambah akses buat mau jalan-jalan ke luar Bangkok. Nah, nantinya bakalan lebih banyak lagi tambahan jalur BTS ataupun MRT. Dan tentunya, jalan-jalan di Bangkok bakalan lebih nyaman dan menyenangkan. So, pack your stuff and go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!